Halo, ini sore-sore, tumbeng gue keluar sore, tapi hari ini gue mau ke Flame Station, disana ada acara Tribute to Pupen, band gue dulu, jadi gue pengen liat kesana, pengen nonton beberapa band yang ada disana Tujuannya selain nonton gue mau, atau mau ambil foto, mau nge-shoot satu dua lagu kalau bisa Jadi gue bawa equipment agak lumayan, gue gak tau bisa bawa barang-barang ini gak ke dalam nanti Gue bawa aja dulu, mana yang bisa gue bawa ke dalam, gue bawa yang gak ya gue tinggalin di mobil Anyway guys, ini jam setengah 6, si acaranya dimulai dari jam 3 tadi harusnya, gue gak tau tepat waktu atau enggak Tapi ini sekarang saat ini sudah mulai, gue nyusul di tengah-tengah That's that, ini perjalanan kesana kayaknya agak lumayan karena bebaran orang dari Lembang ke Bandung Ini lumayan macet biasanya, so we'll see Terima kasih Terima kasih, biar pun tidak ada, cuma karyak-karyak mereka tetap ada dalam abadi Kita mau coba membawakan lagu Bupen dari versi sendiri ya Tadi tuh, kejadian kemarin di FAMPSTEK Oke, gue kemarin berhasil ngambil foto dan nge-shoot beberapa lagu Not the best, not the best results tapi It was the best experience Gitu, jadi gue moto agak banyak ya, mungkin sampai tiga ratusan dan yang kepake tuh paling sepuluh Jadi sisanya tuh gagal total gitu Terus, untuk live performance, unusable, audionya unusable sama sekali Jadi kemarin gue ngambil dari mic langsung, bawa shotgun mic di kamera It was a big failure, jadi memang harusnya masuk, ambil out dari mixer Gue ngambil hard source dari situ, jadi micing, it was a failure Nah jadi, tapi pelajarannya banyak kemarin tuh Gue bukan mau ngajarin gimana tapi Iya, karena masih segar aja diingetan gue Jadi gue pengen, apa ya, pengen bagi-bagi gitu Apa yang gue dapet kemarin Oke, pelajaran pertama dari memotret konser itu Ternyata memotret konser itu Not for the fainted heart, susah Terus, hasil ekonominya Belum tentu sebanding Dan investasinya lumayan Minimal, bodi kamera yang decent Dan lensa yang bagus That's so much Jadi, ini bukan untuk semua orang Pelajaran kedua yang gue dapet adalah Jangan minum beer terlalu banyak Satu, sedikit gak apa-apa Biar lebih, lebih, lebih bebas aja gitu Tapi kayak kemarin gue kebanyakan akhirnya Mungkin ada beberapa yang harusnya bisa lebih bagus Tapi jadinya gak terjadi gitu Jadi tips kedua Pelajaran kedua Jangan minum beer terlalu banyak Pelajaran ketiga Jangan malu-malu Artinya ya cuek aja gitu Mau ngambil Ngambil, apa namanya Gambar dari mana aja Tapi kemarin tuh Agak-agak Kewes gitu Jadi Kadang moto gitu Pengen nonton-moto penonton Tapi dalam penonton tuh Ada Fotografer yang lagi Moto pake blitz gede Terus ada pake lampu gede Jadi Kelihatan banget gitu Apa namanya Moto Jadinya Dapetnya Memotret orang yang sedang motret gitu Bukan State performance Atau Orang-orang yang ada disana gitu Setelah penonton yang sedang menikmati gitu Jadi memang jangan malu-malu Tapi jangan malu-maluin Nah ini Memang gak bisa kita sih Yang harus ini Apa sih Penjelenggara Minimal harus ada stage manager gitu Yang ngatur Jadi jangan Jangan terlalu Ada dimana-mana gitu Karena Yang motonya juga jadi gak bagus Terus Pelajaran berikutnya adalah Posisi Posisi menentukan prestasi Jadi memang Ehm Itu Enggak Enggak mudah untuk Mencari posisi ya Ehm Terus Ternyata orang tuh Ada yang memang Orang lampu angle Itu memang macam-macam Jadi Ada yang memang Bagusnya dari kanan Ada yang bagusnya dari kiri Lampunya kadang Bagusnya sebelah situ Jadi memang posisi menentukan prestasi Benar-benar Nah yang berikutnya Yang paling penting Tadi udah disebut sebenarnya Makanya Pekerjaan ini menjadi mahal Adalah investasi di lensa Ehm Gue bawa 50mm Lensa 50mm Bukaan 1,8mm Terus Itu yang 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 Apa namanya Lensa yang paling cepat Yang gue punya gitu Terus Hasilnya ya Ternyata dia moto 300 Menjadinya 10mm Ehm Terus ada temen yang Bawa Lensa 50mm Bukaan 1,2mm Itu hasilnya jauh lebih bagus Dan Apa ya mungkin Dia dari moto Kalau misalnya rasio sama Dari moto 300 tuh Dia bisa I don't know Ehm 250mm Yang Yang setidaknya jelas gitu ya Jelas jadi bisa dipakai Kalau gue tuh kebanyakan blur lampunya gitu Jadi ada yang gerakan gitu Ya whatever Itu gak bisa dipakai banget gitu Jadi investasi lensa itu Kalau memang mau motret Atau Apa namanya Motret konser Itu tidak terhindarkan Gue Bener banget kemarin bawa monopod Eh sorry Tripod Jadi kebetulan Dapet Space di Front of house Ehm Gue ambil Ehm Apa namanya Bisa 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 stay disitu Diam Beberapa lama Ngeshoot Ambil foto Dan lain sebagainya Ketika pegal Itu kepake banget Nah kalau misalnya Ruang kecil kayak kemana Mungkin bisa ya Apa Gue dapet ruang gitu Untuk Membentangkan Kaki-kakinya si Tripod Nah kalau misalnya enggak Mungkin Monopod lebih Lebih luasnya Lebih bisa dibawa kemana-mana Itu sangat berguna sih Untuk Apa namanya Ngeshoot Terutama kalau misalnya lagi ngeshoot Agar tangan itu steady Gue enggak tahu lu tapi gue Tangan gue itu enggak Gak Pokoknya enggak Enggak Gak Enggak Enggak Gak bagus gitu Kalau ngeshoot Handheld Jadi monopod Atau tripod Itu sebaiknya dipok Intinya Ehm Secara keseluruhan Untuk persoalan alat Itu memang harus ada Gear planning Jadi memang mau ngapain gitu ya Kayak gue kemarin mengambil foto Terus mengambil gambar nge-shoot nge-shoot performance itu jadi menentukan mau bawa barang apa produk mau bawa gear apa akhirnya gue kemarin tuh bawa dua body, dua lensa terus bawa strap terus tripod, kepake banget lampu, tapi gak kepake jadi esensial mungkin gitu ya jadi body satu atau dua kemudian lensa itu tentuin gue kemarin satu lensa untuk white, yang agak white kemudian gue pake satu yang memang cepet jadi sebagai main main lensanya itu kemudian strap kemudian tripod sama tas nah tas ini juga tergantung bawaan lu kan kemarin tuh kerasa banget ternyata apa ya gak 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 ngeganggu gitu kan tas kamera tuh biasanya agak kotak gitu kan jadi jarang kan yang lempeng gak mungkin lempeng tipis gitu jadi pasti tebel kotak itu kalau jalan tuh yang baduk-baduk pengunjung lain gitu dan dia pastinya gak enak bukan hanya buat mereka tapi buat kita juga jadi gear planning itu nyambung nanti dengan tasnya jadi tasnya harus bawa yang apa itu sangat sangat ngebantu mobilitas mau jalan kemana apa namanya di dalam lokasi konsernya sendiri oke overall kemarin tuh menyenangkan sekali selain gue bisa eksperimen dan belajar fotografi dan apa namanya nge-shoot performance juga ketemu sama temen-temen lama yang masih bandel-bandel jadi terhibur sekali terima kasih untuk panitia yang udah mau bikin acara Tribut Tupupan kemudian juga terima kasih kepada temen-temen pemain band yang mau manggung di acara Tribut Tupupan so semoga kita bisa ketemu lagi dalam keceriaan yang sama cheers selamat menikmati terima kasih terima kasih